Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara geris besar ada sembilan poin penyimpangan. Satu, mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Yang kedua, menentang, mengabaikan, dan merendahkan pengakuan para ulama mu'tabar terhadap kehabisan nasab ma'alwi. Yang ketiga, kesesatan logika. Keempat, menfitnah para ulama. Yang kelima, hianat ilmiah. Enam, melakukan kebohongan pabrik. Tujuh, menjiplak pemikiran orientalis dan tokoh-tokoh non-aswajah. Delapan, tidak mempunyai kompetensi dalam ilmu nasab. Dan sembilan, membatalkan nasab menggunakan fasil tes DNA. Baik, kita coba saya bikin prolog, bahwa mengkaji nasab, di dalam buku ini bahwa Ima Dudin dinilai mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab. Di sini diterangkan bahwa ilmu nasab yang mempelajari silsilah dan garis keturunan memiliki metodologi dan kaidah yang ketat dan telah diakui para ahli sejak berabad-abad. Sebagaimana dijelaskan al-alamah haji halifah dalam kasyaf al-dumun. Tujuan dari silsilah ilmu nasab ini untuk menjaga seseorang dari kekeliruan dalam menilai nasab orang lain. Penolakan Ima Dudin terhadap kaidah-kaidah ini tidak hanya menunjukkan kekurang pahaman yang mendalam tentang ilmu tersebut, tetapi juga mengabirkan konsensus ilmiah yang telah dibangun oleh generasi ulama yang berdedikasi pada validitas dan keakuratan silsilah keturunan. Meneliti nasab tanpa menggunakan ilmu nasab, ibarat orang yang bicara tentang bahasa Arab namun tidak peduli dengan kaidah-kaidah nausorob. Menggali nasab tanpa peduli, ilmu nasab ibarat orang yang menggali hukum dari teks-teks Al-Quran dan Sunnah dengan mengabaikan ilmu usul fikih yang merupakan metodologi penggalian hukum dari Al-Quran, Sunnah dan sumber hukum lainnya. Hasilnya apa? Ngawur. Nah oke baik saya langsung saja kepada Kei Ubedillah. Bagaimana tanggapan anda Kei Ubed seperti yang saya paparkan tadi dari summary di bab 2 tentang buku keabsahan Nasab Ma'awik. Silakan Kei Ubedillah adalah dosen sifat Islam Win Wali Songo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusof, rasa hormat saya untuk Dr. Ribut, juga Gai Alawi, Al-Bantani. Saya tidak akan membahas satu persatu, tetapi secara keseluruhan akan saya rangkum dalam sebuah konsepsi saya yang sekiranya bisa mematahkan langsung dari penggugat tesis Gai Imad. Tapi perlu saya pegaskan di sini, saya mengapresiasi karya Gai Imad dalam konteks kesamaan pandangan akademik. Bukan dalam konteks saya sebagai pengikut Gai Imad. Ini penting, karena sebagai pecinta ilmu, sehingga merasakan betul perspektif historis atau fakta historis yang disampaikan oleh Gai Imad. Dan gugatan itu kemarin juga sudah dijawab oleh Gai Imad. Karena nanti saya akan merespon melalui proses dialog setelah mengawali mukaddimah ini ketika ditanya Mas Yusof atau ketika nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Nah, sebagai sebuah pengantar, saya ingin menyampaikan di bab dua pada buku menjawab tesis Gai Imad, telah lupa, saya enggak tahu, lupa atau dilupakan, sehingga tidak bisa membedakan antara nusus dan waka'at. Oleh karena itu, biar tidak lupa Mas Yusof, saya ingin menegaskan supaya mereka itu bisa memahami batasan maghab menurut Imam Torofi, yang dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam, Fitam Yizri Al-Fatawa, Al-Ahkam, Watasurufatil Qadi, Wal-Imam. Bisa dibuka di halaman 191 sampai 200. Di sini dijelaskan yang dimaksud maghab fakih, nanti akan sampai kepada satu perspektif yang penting Mas, untuk mematakan penggugat tesis Gai Imad. Yang dimaksud maghab fakih itu adalah hasil istihad imam maghab dalam lima jenis hukum. Yang pertama, hukum syara'iyah, furu'iyah, istihadiyah. Yang kedua, ketetapan sebab sebuah hukum. Ketiga, ketetapan syarat sebuah hukum. Keempat, ketetapan manek sebuah hukum. Dan kelima, ketetapan tentang hujah, yang dapat menetapkan sebab syarat manek tersebut dalam kaitan diterimanya di pengadilan. Nah, kaitannya dengan hukum syara'iyah, furu'iyah, furu'iyah, istihadiyah, itu dikenal dengan hukum syara'iyah, taklifiah. Nah, kaitannya dengan ketetapan sebab, syarat manek tentang hujah, dikenal dengan syara'iyah, wadu'iyah. Nah, semua pengikut mazhab terikat untuk mengikuti hukum di atas, mas. Kita, saya, pengikut mazhab syafi'i, saya terikat untuk mengikuti mazhab imam syafi'i dalam lima ketentuan di atas. Nah, imam Khorofi mengingatkan orang yang salah paham, termasuk kelompok Habib dan Muhibbin terkait dengan tesis Kiai Imad, saya kategorikan, mereka sedang salah paham. Apakah ini fitnah? Tidak. Saya membaca mereka salah paham tesis Kiai Imad dari buku yang telah mereka keluarkan setebal 500 halaman lebih itu. Dan kebetulan malam ini kita kaji di bab dua. Mereka saya kategorikan salah paham, meminjam perspektifnya imam Khorofi, yaitu mereka yang tidak bisa membedakan antara hasil istihad imam madhab dengan pengetahuan imam madhab tentang terjadinya atau waka'e sebab syarat dan manek, mas. Sehingga di sini itu sebenarnya ada dua hal yang perlu dipahami. Sudah saya ulang-ulang. Antara nus, nas, nusus, dengan waka'e. Waka'e itu yang terkait dengan fakta historis atau terjadinya sesuatu sebab syarat dan manek. Contoh tentang wajib menghormati ahlul baik. Tetapi fakta sejarah kewajiban menghormati ahlul baik itu kita terima itu, mas. Dan kita mengakui itu. Nas itu kita percaya. Dan kita pegangi sebagai pengikut ahlusnah wal jamaah. Anadiyah, saya tambah. Tetapi fakta sejarah tentang ahlul baik harus jelas. Siapa orangnya? Harus diuji secara ilmiah. Sehingga tidak salah alamat seperti di kata pengantar itu saya temukan habib itu dimasukkan kategori ahlul baik. Duryah nabi yang masih hajar sampai sekarang itu bukan ahlul baik. Mereka adalah zuriah ahlul baik bisa jadi. Tapi bukan ahlul baik. Apalagi Habib yang tidak terkonformasi menurut tesis keiman. Ikut-ikut minta disebut ahlul baik. Ini kan menyalahi dari fakta historis. Sekali lagi menurut Imam Korofi Madhab Fekih dibatasi hanya hukum-hukum taklifiyah dan watayyah saja yang ada lima jenis yang saya sebutkan tadi yang merupakan hasil istihat Imam Mustahid dari sumber hukum syariat. Selain itu bukan bagian dari madhab yang mengikat pengikut madhab meskipun dinyatakan oleh madhab. Nah ini penting ini Mas Susut. Contoh real tentang wako'e fakta historis tentang nasab di bab dua artinya semua data ibarat sampai seribu judul buku tentang wako'e yang digunakan penggugat tesis kiai imat tidak bisa diterima itu. tidak bisa diterima dan perlu diketahui kajian pandangan-pandangan yang menisbatkan sebagai ulama-ulama pengikut shafi'iyah dan banyak ulama yang dijadikan sumber di situ itu tidak bisa tidak akan mengikat pengikut madhab sebab pengikut madhab hanya terikat dengan lima jenis hukum di atas sedangkan masalah fakta historis itu kontektual harus pakai riset artinya kewajiban menghormati Al-Bet katakan begitu ya kita percaya itu dan kita ikuti itu tapi siapa Al-Bet perlu membaca secara fakta historis atau kita perlu menghormati Zuriya Al-Bet oke sebagai bentuk etik universal kita masa tokoh-tokoh besarnya yang kita hormati menginspirasi agama kita masa Zuriya tidak kita hormati ya kita hormati tapi siapakah mereka nah ini butuh riset nah inilah yang disebut wako'e disinilah pentingnya peran tes SQI mat tes DNA kajian filologi dan hitungan statistik dan lintas disiplin ilmu lainnya itu lah karena kontektual fakta historis itu karena kontektual maka harus ditinju dengan filosofat ilmu aspek ontologi epistemologi dan aksiologinya aspek ontologinya misalnya kajian tentang nasab ini kan ontologi secara material kemudian buktinya seperti kita untuk mencari kebenaran hakikat tentang nasab itu dari mana sumbernya sumber ilmu pengetahuannya sumber kebenaran ilmu pengetahuannya ya dari dari empirisme dari rasionalisme nah ini kalau kita mau mengkaji aspek ontologi secara material kalau kita ingin mengkaji aspek ontologi secara formal misalnya terikatnya zuriah nabi terhadap ahlakul karimah dan ajaran nabi ini aspek ontologi secara formal kita kaji secara epistemologi sumber kebenaran pengetahuan oh ternyata dari sumber kebenaran pengetahuan secara empiris mereka kontrari salah banyak moral-moral yang tidak sesuai dengan ajaran nabi dan bahkan masuk dalam wilayah yang ditakutkan nabi sebagai bentuk fitnah sara yaitu sebuah fitnah yang ditakutkan nabi yang akan terjadi paska wafatnya nabi mereka mengaku cucu nabi tapi tidak mengikuti ajaran nabi oh artinya apa kajian ontologi secara formal terkait dengan etik yang harus standar yang harus diikuti oleh para orang yang mengaku diriah nabi setelah dicocokkan secara epistemologis ternyata bertentangan yang sangat fatal dan bahkan mengkhawatirkan terhadap ajaran islam nah ini kan gak bisa diterima akhirnya sehingga aspek landasan aksiologinya itu tidak bisa menginspirasi tidak ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa dikembangkan untuk pengembali izil islam wal muslimin atau untuk penguatan pemberdayaan umat islam atau eksistensi risalah kenabian di setiap zaman karena ada orang menganggung cucu nabi tapi tidak masuk kriteria baik secara material kenasaban maupun secara formal dalam konteks pemikiran dan etikanya gak masuk sama sekali nah ini kan fakta historis yang harus diteliti sehingga kita tidak terikat oleh nas terkait dengan fakta historis karena memang perlu dibedakan antara fakta historis dan nas oleh karena itu jangankan seratus buku yang menolak tesis kiaimat yang dipaparkan di bab dua misalnya seru ibu buku pun kalau diajukan kalau sekiranya bertentangan dengan fakta historis hasil kajian riset kiaimat yang didukung dengan lintas disiplin ilmu itu tidak bisa diterima mas oleh karena itu poin delapan adalah puja historis yang harus dijahulukan sehingga kita betul-betul fakta historis harus dijahulukan ketika itu berbicara tentang historis dalil historis harus dengan dalil historis dalil nas harus berbasis dalil nas karena nasab itu adalah fakta historis maka dalilnya ya dalil fakta historis akhirnya yang kuat ya fakta historis akhirnya nah apa yang dipaparkan kiaimat itu lebih historis lebih memenuhi kriteria landasan filsafat ilmu baik dari sisi ontologis epistemologis maupun aksiologis dibandingkan dengan beberapa sanggahan di bab dua yang dikeluarkan oleh Rabi Toh itu betul-betul sifatnya itu glorifikasi atau opini-opini yang tidak memiliki akar atau landasan ontologi epistemologi maupun aksiologi dan kajian nasab itu adalah kajian historis tapi ingin dimasukkan dalam kajian nas padahal tadi saya sampaikan madhab hanya bisa mengikat kita dengan kriteria lima jenis tadi itu yang saya sebutkan selain itu historis kalau historis berarti kita tidak terikat dengan madhab seperti peribumisasi islam di nusantara ini ini fakta historis mas sehingga kita melakukan peribumisasi islam itu tidak perlu terikat meskipun di sana ada hujah-hujah yang bersifat penguatan dari nas dari madhab tidak apa-apa tapi gerakan peribumisasi islam adalah gerakan murni sejarah di situ mas sebagai pengantar saya nanti bisa dikembangkan terima kasih mas oke Kiai jadi ada bahwa mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab ini menurut anda ini tidak benar bahwa apa tudingan ini tidak benar atau menentang dan merendahkan pengakuan para ulama mutabar terhadap kehabisan balawi ini tidak benar tidak benar Kiai imat itu justru malah masih sangat besar komprominya dengan pandangan-pandangan ulama terkait dengan kajian nasab mas tapi ibaratnya ibaratnya kajian nasab itu tutup mata ibaratnya secara secara akadepur akademik tanpa menggunakan literatur dari Hasan Haturos asal landasan filsafat ilmunya dari ontologi epistemologi aksiologinya jelas metodologinya jelas itu bisa diterima karena ini fakta historis apalagi Kiai imat selain menggunakan pendekatan fakta historis sesuai dengan kajian sejarah itu Kiai imat sangat toleran dan menggunakan beberapa referensi termasuk Rosa Elvi ilminasab itu digunakan oleh Kiai imat itu jadi Kiai imat itu memiliki tetap menjaga korespondensi perkembangan keilmuan di kalangan ulama padahal fakta historis ibarat tidak menggunakan pun menurut saya asal landasan filsafat ilmunya kuat metodologinya kuat karena nasab itu kaitannya dengan fakta historis maka bisa diteliti dengan fakta historis tapi terlepas dari ini Kiai imat itu sangat korespondensial terhadap karya-karya ulama yang terkait dengan kenasaban dan bisa dilihat tesis Kiai imat itu banyak merujuk beberapa kitab dan itu bagian daripada kekhasan Kiai imat sebagai santri yang tidak yang apa ya yang yang tidak mau melepaskan khasana aturus lah saya katakan itu itu masih luar biasa itu Kiai imat mungkin seperti saya seperti Kiai Alawi seperti dokter ribut itu mungkin juga gak akan bisa melepaskan khasana aturus itu itu sudah luar biasa itu menurut saya mas oke mas terima kasih sebagai pembuka luar biasa Kiai Ubed bahwa ada apa mengklarifikasi bahwa terhadap buku yang mengatakan bahwa mengkaji nasab dengan Kiai imat atau penyimpangan Kiai imat satu mengkaji nasab dengan mengabaikan dan menabrak tatanan ilmu nasab dan menentang mengabaikan dan meredahkan pengakuan para ilmu mutabar terhadap keabsahan nasab ma'awi itu tidak benar menurut Kiai Ubedillah baik saya ke apa dokter ribut dokter ribut adalah almi sudan ini disini dikatakan bahwa ada kesesatan logika dan memfitnah para ulama dan khianat ilmiah bagaimana menurut dokter ribut terhadap pandangan buku tersebut dokter ribut sudah adir oh ternyata terpental maaf itu ya ya sebentar kita tunggu pemirsa pada suwa TV ya sedang melakukan proses masuk lagi dokter ribut atau sambil minggu saya saya bicara mungkin boleh 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 KWN menambahkan sedikit biar dokter ribut melakukan persiapan dulu silakan oke di poin pertama dari sembilan poin yang dikategorikan penyimpangan dari keimat itu dikatakan keimat mengkaji nasab dengan menabah ilmu nasab saya kira disitu jelas kalau mereka mau jujur membaca tes-tes keimat keimat itu sudah sesuai dengan kita ilmu nasab yaitu kitab rosahil fil ilmi nasab mas ada tujuh teori semuanya tidak bisa menetapkan nasab ba'alwi mas dari kitab ini itu kemudian poin yang kedua para penggugat tesis keimat itu mengatakan menyimpulkan keimat itu dikatakan dikatakan menentang ulama muktabar tentang nasab ba'alwi saya kira salah besar ini mungkin karena nasabnya sedang digugat saja sehingga mencari framing atau alibi atau apologetik yang bisa melemahkan keimat kemudian poin yang ketiga dikatakan kesesatan logika logika kajian sejarah yang paling benar justru keimat di buku itu hanya opini-opini yang tidak menggunakan logika berfikir yang berbasis landasan filsafat ilmu kemudian keimat dikategorikan fitnah ulama bukan keimat kajian murni di sana beliau sangat menghargai seorang ulama kemudian khianat ilmiah selama ini yang bisa dibandingkan antara buku 500 dalaman dengan tesis keimat meskipun tesis keimat itu ada banyak kekurangan tetapi itu jauh lebih ilmiah dari 500 dalaman itu ini poin yang ke 1,2,3,4,5 kemudian poin yang ke 6 penggugat mengatakan keimat melakukan kebohongan publik kalau keimat melakukan kebohongan publik dilakukan saja di pengadilan lebih enak sebenarnya disana banyak pertanggungjawaban akademik yang dipaparkan oleh Kiai Imad yang sampai sekarang belum bisa dibantah kemudian poin ke-8 mereka mengatakan Kiai Imad tidak memiliki kompetensi dalam ilmu nasab saya saksi mas Pobito tidak siap diskusi tentang nasab di Winwalisonga Semarang mereka itu menelpon agar di Winwalisonga Semarang itu tidak diskusi tentang nasab tapi dengan tentang sejarah makanya begitu podcast dipada suka dengan Mas Susuf Kiai Arjak menyebut kalau ada yang menanyakan tentang nasab akan dibuka diskusi itu itu paginya mereka luar biasa kegugupannya kegugupannya dan 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 panitia untuk tidak siap bicara tentang nasab tapi kalau tentang sejarah mereka siap itu itu bukti kalau Kiai Imad justru memiliki kompetensi yang bisa dipertanggungjawabkan yang metabene si penggugat ini tidak siap menghadapi kompetensi Kiai Imad ini mas kemudian poin ke-9 membatalkan nasab dengan tes DNA Kiai Imad itu dengan ilmu nasab dengan ilmu sejarah itu merupakan bukti bahwa Kiai Imad itu betul-betul pakai koridor ilmiah dalam konteks fakta historis terima kasih mas baik saya langsung ke dokter ribut dokter ribut bagaimana pandangan Anda terhadap 9 poin dalam buku yang diterbitkan tadi ya bismillahirrahmanirrahim terima kasih Pak Yusuf salam hormat saya untuk Kiai Obedillah Kiai Alawi semoga selantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala untuk terus mengawal perjuangan khidmah hujah ya untuk umat Islam dan untuk kemanusiaan ini yang pertama ini saya langsung jawab saja ya tadi disampaikan oleh Kiai Obedillah tentang soal paradigma yang yang keliru dalam masalah menanggapi tesis Kiai Imad tersebut ini saya menegaskan ada tiga poin cara berpikir yang saya ingin garis tawai di sini sebelum menanggapi detail dari sembilan poin penyimpangan Kiai Haji Imaduddin ya tapi gak ada Kiai Haji-nya ya langsung penyimpangan Imaduddin gak apalah ya ini kritik yang emosional ya tidak tidak mau menahan emosi ini emosional tapi kembali lagi kepada basic pembahasan kita dari yang pertama itu dalam buku tersebut ada kesalahan paradigma karena yang dipakai itu ilmu nasab ilmu syariah dalam tanda kurung feki walaupun tanpa membedakan syariah dengan feki yang ketiga adalah ilmu sejarah ini seolah-olah ilmu nasab itu tidak islami begitu seolah-olah jadi mestinya kan ilmu filologi yang dipakai itu ya bukan ilmu nasabnya filologi dipakai dan diperkuat dengan ilmu tobakof mestinya begitu ya jadi dalam kajian buku keabsahan nasab ba'alawi ini tidak membedakan ya antara wilayah usuluddin dengan furu uddin antara usul dengan furu itu tidak dibedakan ya ada semacam apa simpang siur ya nalar berpikir dalam merangkai tulisan keabsahan nasab ba'alawi itu jadi apa nasab itu kan yang dipersoalkan disini fokusnya hanya soal masalah benar enggak ya Ahmad bin Isa itu punya anak ubaidillah ya jadi sampai ke persoalan-persoalan yang disitu lebih ke otoritas fukoha ya yang mana disitu fukohanya juga dari kalangan apa abad ke 10 ke bawah ini yang kemudian jauh dari harapan untuk bisa menjawab tesis kiai haji Ahmaduddin nah ini ini yang pertama jadi persoalan tidak membedakan mana usruddin mana puruddin jadi jangan apa mengedepankan pendekatan fikhi mestinya pendekatan ilmu tobako pendekatan ilmu tarikh sejarah dan juga ilmu nasab apalagi ditambah dengan filologi wah itu luar biasa sumber-sumber otentik bisa ditelusuri untuk memperjelas apakah sumber itu asli atau palsu kemudian yang kedua yang kedua ini soal cara pandang yang perlu kita melihat sebenarnya apa kejujuran intelektual yang di ekspresikan oleh buku itu sejauh mana karena apa ya kita melihat bahwa kecenderungan mereka ketika apa menolak tesis kia imat dengan emosi ya karena merasa nasabnya dibatalkan itu nampaknya sangat berlebihan dan itu sangat wajar membuat ketika banyak orang itu curiga ini kenapa ya karena di negara-negara Arab itu gak ada orang yang mengaku cucu Nabi ya apalagi sampai apa berteriak-teriak dalam diri saya mengalir darah Rasulullah dan seterusnya itu di Arab itu gak ada tapi kok aneh di Indonesia ini loh kok aneh sekali ketika nasabnya dikritik mereka memberikan reaksi yang berlebihan mestinya kalau cucu Nabi santai-santai saja ya Sedina Hussein dipenggal kepalanya Sedina Hassan diracun ya cucu-cucu mereka yang asli ya pakai shot yang benar-benar cucu Nabi itu mereka apa dimiskinkan dikucilkan dipenjara dibunuh disiksa itu biasa-biasa saja tapi kenapa ini cuman diragukan nasabnya aja udah kayak kejang-kejang ya kayak mempersetankan menjajalkan mengibliskan ini yang aneh 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 sekali ini curiga kita ini ini sebenarnya rasa Nabi itu seperti itu Nabi santai aja lah gitu loh jadi sampai keliru gak bisa membedakan seperti kayak Obey tadi menyampaikan beda Ahlul Bet dengan Zuriah itu berbeda Mbak Memun Zuber juga bilang begitu dikutip oleh ketum BBN Ugo Ahlul Bet yang lima orang itu kok framingnya masih Ahlul Bet Ahlul Bet Ahlul Bet cucu Nabi aja masih bermasalah apalagi ngakunya Ahlul Bet ini yang ini sangat disayangkan sekali jadi yang Nalar yang dikembangkan itu Nalar Arsobiah Nalar fanatik nah Nalar Arsobiah ini ini apa mengancam peradaban kita jadi Nalar Arsobiah ini orang gak akan lagi menghormati ilmu bocil-bocil udah jadi pencerama dan sebagainya udah maus nyari ilmu lah ini bahaya sedangkan di hadis itu jelas Al-Ulama Warosatul Ambiah masa pewaris Nabi itu pakai Nalar pakai semangat Arsobiah wah ini ini justru akan merugikan masa depan umat islam masa depan peradaban kita ini yang apa yang mau paham lebih jauh silahkan di cari di internet tulisan saya sangat peradaban saya tidak bermaksud untuk menggurui saya hanya menyampaikan berusaha untuk se-insop mungkin karena saya Dina Ali mengatakan pahala terbesar itu adalah pahala insop jadi akademisi itu islami makanya KIUB tadi sudah memberikan keterangan sebagai akademisi bukan karena mendukung tesis kiai imat apalagi framing di buku ini seolah-olah itu hanya kiai imat padahal banyak kiai-kiai lain yang bersuara dipersonifikasi hanya kiai imat ditambah lagi hanya imat yang benar yang lain salah ini kan framing ini sangat disayangkan sekali kalau framing itu dibiarkan tersebar luas seperti itu maka ini merusak tradisi keilmuan akademik ini merusak kedewasaan sikap kita sebagai nahdiyin sebagai penjaga walisan alusunna wal jamaah kita jadi orang-orang yang nampak tidak dewasa nah ini asobia yang kedua itu dan apa yang ketiga ini yang perlu ini yang besar-besar aja saya sampaikan apa terlebih dahulu jangan sampai asobia itu meruntuhkan peradaban islam ya yang ketiga ya soal masalah cara berpikir dari buku ini iqe imat itu dikesankan digambarkan seolah-olah tidak pakai ilmu nasab bahkan menabrak ilmu nasab bahkan tidak menghargai ulama ahli nasab ya berkhianat kepada ilmu nasab pokoknya framingnya itu seperti itu padahal mereka itu tidak mau mendengar huja-huja atau jawaban-jawaban yang disampaikan oleh kaya imat tidak mau tahu nah ini jadi masalah tidak mau tahu pokoknya ini ya justru mereka yang merasa benar itu tapi merasa benar secara gotong-royong berjamaah gitu ya pakai buat buku secara kompilasi ya imat menjawabnya sendirian ya tapi yang perlu diketahui ini tidak perlu dipersonifikasi kaya imat masalah nasab ini banyak ulama-ulama bicara nasab bahkan yang dulu muhib bin akut itu ya kayak kayaimu haror itu yang viral itu ya kayaimu arzuki mustama dan lain-lain ini akan akan bersuara kenapa jangan sampai ya hujah ini tidak ada yang menyuarakan yang ketiga ini silahkan dicermati bahwa keimat itu kalau dianalokkan dengan tradisi ilmu hadis atau dalam lingkup living sunnah ya kalau dulu ada ilmu hadis itu kan kemudian berkembang ada ilmu nagdul hadis ilmu nagdul hadis ada nagdul mata nagdul sanat itu kalau dalam apa kajian ilmu nasab ini tentunya keimat itu punya kontribusi yaitu menghidupkan ilmu nagdul sanat nagdin nasab ya ilmu nagdin nasab loh kenapa deh ilmu nasab gak ada memang di kampus gak ada studinya gak dipelajari di persantren juga gak dipelajari makanya nanti akan ada ilmu nagdin nasab seperti ada ilmu nagdul hadis itu nah ini ini embryo ini muncul dari apa adanya sikap ya makanya keimat itu lujukannya juga ulama-ulama nasab kok tidak hanya orang ahli nasab tapi ahli ilmu nasab seperti beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang nasabnya palsu itu beliau gak ngarang sendiri juga beliau juga mengutip mengutip al-hashimi itu ciri-ciri nasab palsu terus kurang apa masalahnya itu kalau tidak terima tolonglah bersabar jangan sampai meledakkan emosi ini apa tiga poin besar kemudian poin yang merujuk kepada buku itu ini saya kasih contoh saja saya kasih contoh misalnya di halaman 130 ya halaman 130 itu lagi-lagi apa membuat pernyataan bahwa nasab alawisa menurut ilmu nasab ilmu syariat dan ilmu sejarah jelas ini tidak berani dengan ilmu filologi ya pakainya itu ilmu syariah yang dipelintir dengan arti syariah itu bukan 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 dalam hal ini kalau sekedar kutip-kutip itu ya dalam tradisi kalau dalam tradisi rewayat itu rewayat itu ya kritis harus pakai diroyang tapi dalam tradisi hukum hukum taklifi yang tadi disebutkan kayak obet masalah halal haram itu rananya rewayat ini rananya empirisme basis pemikiran masalah kobar rewayat itu empirisme diperkuat dengan rasionalisme bukan dibalik ya bukan dibalik bukan apa pendapat kemudian diperbanyak pendapat-pendapat tapi tidak merujuk pada fakta kan tercuma ya kalau masalah khilafiyah soal nasab gak ada masalah selama yang bersangkutan tidak mengaku cucu nabi apalagi mengglorifikasi sebagai cucu nabi ya jadi masalah itu mengaku-ngaku yang lain imam ahmad bin hambal misalnya kakeknya gak disebutkan dan lain-lain mereka gak punya kepentingan dengan nenek moyangnya tokoh-tokoh yang gak punya kepentingan dengan nenek moyangnya gak ada masalah tapi ingin tidak ini tidak hanya mengaku-ngaku tapi dibuat untuk mengancam orang lain pihak lain ya mengancam kualat mengancam gak dapat syafaat wah ini kan harus disikapi kalau sekedar udahlah kamu percaya gak terserah gak percaya gak apa saya intinya disini siar ilmu saya gak pernah bawa nasab oke gak masalah tapi selalu bawa nasab sehingga ini dakwah di era sekarang ya ijtihad di era sekarang adalah bagaimana membongkar anomali yang merugikan umat merugikan masyarakat nah itu yang 130 itu ya gak berani pakai filologi dan juga apa ilmu kobakov karena jadi runyam nanti ya ini kita bisa tahu secara koridor ya jadi lagi-lagi koridor berpikir apa fakir itu tidak bisa dipakai untuk menjawab tesisnya keimak karena keimak sendiri juga selalu mengatakan ilmu nasab ilmu sejarah ilmu filologi ditambah DNA ya tidak pakai fakir ya kalau fakir ya selesai ya kalau kayak bahasanya ki alawi itu ilha bautoran asru bautoran faru selesai itu kalau asalnya selesai ya batal farnaknya juga batal itu kalau pakai apa analoginya nalar usul fakir begitu nah asalnya batal ya farnaknya selesai buruknya selesai nah apa mau begitu langsung pakai kesimpulan begitu kan tidak mau nah oleh karena itu lagi-lagi ya masalah kiai imat itu beliau punya kontribusi dalam ilmu nagi nasab ya yang konkret tadi kalau dilihat itu apa di apa dalam buku tersebut itu misalnya mengutip haji khalifah ya ulama di apa intelektual al-usakof al-usmani aturki intelektual apa di masa turki usmani ulama abad ke 17 masehi ini ulama baru-baru juga yang dikutip dalam hal masalah spirit ilmu nasab mengutipnya ya buku itu juga ulama abad 17 masehi intelektual era turki usmani ya disitu misalnya ini kita kasih contoh saja disitu haji khalifah itu dalam buku mengutip sabda nabi tanpa menyebutkan sanatnya sabda nabi itu berbunyi ulama ulama uumati keambia ibani israel ini dalam buku buku itu haji khalifah ya dalam apa dalam bukunya itu mengutip apa pesan nabi ya dalam kitabnya kasfudhunun ya kasfudhunun itu padahal hadis yang dikutip ya ulama uumati keambia ibani israel itu hadis maudur ya ini dinilai oleh apa adamiri wazarkasi wabunuhajar menilainya itu la asralahu ya tidak ada sumbernya ya tingkat kepalsuannya itu sangat kuat sekali la asralahu tidak ada asalnya nah kemudian disebutkan juga oleh Ali Al-Khari dalam kitabnya al-asror al-marku'ah fil-akhbar al-mautu'ah disebutkan juga oleh Imam Al-Ajuli dalam apa kitabnya kasfudhunun kofa'ah lah ini kan jelas bahwa yang dikutip misalnya Haji Khalifah itu beliau mengutip hadis palsu pertanyaannya apakah Haji Khalifah itu berani kepada Rasulullah apakah Haji Khalifah itu menantang Rasulullah apakah Haji Khalifah itu siap masuk neraka Tentunya nalarnya tidak demikian orang ngutip salah itu ya diampuni orang salah ngutip itu kan ya itu kan gak punya niatan saya berfusludhon itu gak punya niatan untuk memalsukan pesan Rasulullah ya nah kalau dikiaskan apakah Kiai Imad itu menentang ulama-ulama dari Ba'alawi apakah Kiai Imad itu apa berani menentang ulama-ulama halusional jamaah yang mengutip apa Ba'alawi nah kata-kata menentang ini jangan diframing seolah-olah Kiai Imad itu adalah orang yang apa gak punya akhlak ya sul-adab pada pendahulu oh tidak ya karena kebenaran itu kalau sudah apa terbukti itu tetap kebenaran dan sedangkan ulama-ulama yang mengutip apa Ba'alawi yang diframing seolah-olah menetapkan nasabnya itu kan mengutip ya kayak Haji Khalifa itu yang ketika mengutip apa Nabi Nabi berkata apa ulama-umad keambiyai Bani Israel ini kan seolah-olah ya jadi bisa dinalar ini ya para muhibin ini supaya open-minded ya tidak close-minded ya tidak terbiasa dengan apa dengan api-api apa semangat yang berapi-api tapi tidak mau menalar bedakan antara keiman itu menentang ulama dengan menyampaikan kebenaran ulama kalau salah mengutip ya salah sudah bericitihat tidak apa-apa mungkin karena belum ada pdf belum ada internet zaman dahulu nyari kitab susahnya minta ampun apalagi untuk dikomparatif ya ya naik ontan negara satu ke negara yang lain zaman dulu naik 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 kuda ya sekarang eranya udah era dimana literatur itu melimpah ruah gitu loh ya melimpah ruah jadi jangan jiframing kalau kiai imal itu menantang semua ulama lah kata-kata semua ini kan framing ulama yang mana gitu loh ya ini contoh saja analogi saja mengutip haji holifah ya kemudian ya kita harus jeli membedakan antara misalnya yai imad itu memalsukan nasab dengan mengungkap kepalsuan nasab itu berbeda ya siapa yang sebenarnya memalsukan nasab itu seperti kita melihat haji holifah tadi ya kita bisa membedakan apakah haji holifah itu memalsukan hadis nabi ataukah tidak sengaja ya nah kalau kaya imad ini bio itu mengungkap ya ya kalau temuan itu ditemukan ya sudah kita terima saja memang kenyataannya demikian ditambah lagi dengan ciri-ciri nasab palsu nah ini apa contoh ketika haji holifah itu mengutip tanpa naket tanpa kritik ini kita temukan dalam ibarat-ibarat yang di buku keusahaan nasab itu banyak yang tidak menyertakan sumbernya banyak yang tidak menyertakan sumbernya saya khawatir kecerobohan masalah ini ya apa menambah apa apa inkoherensi buku tersebut ya menambah inkoherensi buku tersebut ini yang perlu diperhatikan jadi kaya imad tidak memalsukan nasab tapi mengungkap kepalsuan nasab melalui tata bu'ul mu'alafat tata bu'ul mu'alafat itu karya-karya yang berkesinambungan bisa diidentikan dianalogkan dengan ilmu tobakof itu tata bu'ul mu'alafat itu ya karena mungkin orang yang menulis seperti kaya imad ini mungkin langka jadi seolah-olah hanya kaya imad yang melakukan itu disambing itu juga melakukan kritik sejarah kritik tobakof diperkuat dengan filologi ya jadi lagi-lagi kaya imad itu utuh dalam melakukan kajian berbeda dengan buku keabsahan nasab tersebut ya lebih dari itu jadi apa kaya imad itu melengkapi kajian nasabnya dengan literatur-literatur nasab berkaitan dengan ciri-ciri nasab palsu ya yang tadi saya sebutkan itu jangan sampai ini dianggap sepilih karena ciri-ciri itu penting nah jelas ini tidak bisa dikatakan bahwa kaya imad itu menabrak ilmu nasab tapi sebaliknya justru kaya imad itu memperkaya ilmu nasab ya ini saya sebagai akademisi tidak apa tidak taklit kepada kaya imad tidak tetapi mengkaji apa hujah masing-masing antara buku yang tadi disebut keabsahan nasab alawi itu yang bab dua yang kita bahas sekarang dengan tulisan-tulisan kaya imad maupun penyampaian kaya imad sendiri jadi ilmu yang sama pun seandainya menggunakan ilmu nasab yang sama dalam penelitian nasab itu bisa menghasilkan konklusi yang berbeda ya kalau perspektifnya kaya alawi itu ilmu kan berkembang ya metodologi juga bisa berkembang tapi apakah bisa diverifikasi secara apa secara ilmiah ya nah ini yang jadi yang jadi tugas dari tim penulis itu untuk meninjau kembali bukunya itu kalau mau ya jadi itu Pak Yusuf sementara jadi untuk menghilangkan oke baik luar biasa ini ya luar biasa ini apa kritis kritik dokter ribut Nur Huda alumni Sudan University yaitu tentang buku keabsahan nasab ma'awi yang dikaji secara apa tadi kritis dari tinjuan berbagai disiplin ilmu baik saya dengan kritis alawi nurul alam albantani beliau ini juga pengkaji nasab dari metodologi rujalul hadis dan lain sebagainya jadi sebetulnya pengkaji nasab seperti kritis dikatakan KUB dan dokter ribut bahwa pengkaji nasab alawi itu bukan hanya keiman tetapi banyak kiai-kiai termasuk kiai alawi kiai alawi apa yang anda akan kritik dari sembilan poin yang dikatakan dalam buku keabsahan ma'awi silakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam 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 berjumpa untuk sahabat saya dokter ribut murkuda dan terkhusus untuk mas Yusuf Mars mudah-mudahan pada Suka TV senantiasa berkibar untuk menyuarakan kebenaran amin 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 dari apa yang sudah dipaparkan tadi yang pertama yang ingin saya sampaikan dari judulnya itu kan keabsahan nasab balwi penulis tim pengawal persatuan umat sepertinya harus diganti harusnya itu bukan penulis tim pengawal persatuan umat tapi penulis bukan tim pengawal persatuan umat satu pengantar para ulama Nusantara ini kan sudah diframing lagi seolah-olah mereka ini jadi para ulama Nusantara yang selama ini memiliki jasa luar biasa buat Indonesia kalau mereka betul para ulama Nusantara yang ditanyakan itu yang mengangkat mereka jadi ulama itu siapa yang kedua prestasi dan karya tulisnya mana ya itu perlu dijawab tuh sama kawan-kawan dari kelompok Robert Allah dari sekian banyak tadi kan sembilan poin ya kan kayak menentang mengabaikan pesan logika mungkin saya pikir sudah cukup diterangkan tadi oleh KB Dila sama Loker Ibut saya ingin membahas ini ada beberapa pernyataan dari beberapa Dali yang disampaikan dalam buku tersebut ini sepertinya ini bertolak belakang ya contoh misalnya ini dalam versi PDF-nya pada halaman 179 dikatakan begini sebagaimana telah kami uraikan Nasab Balwi bukan hanya diriwayatkan dan diakui ulama Nasab Sikoh tapi juga ulam-ulam besar yang menjadi rujukan umat dari masa ke masa nah garis bawahi menjadi rujukan umat dari masa ke masa masa siapa pertanyaannya kan dari awal gak ada itu itu kan hanya dimulai pada abad ke-9 akhir ya sudah mau masuk abad 10 lah kalau sekarang kita bicara abad 3-4 sampai abad 9 awal itu gak ada jadi kalau kita tanya lalu mana ya kan begitu riwayat ulama nasab sikoh ini kan tulisan mereka sendiri jadi kalau kita tanyakan mana pernyataan ulama nasab sikoh dan ulama-ulama besar yang dimulai abad 3 sampai 9 hijriah yang menyatakan bahwa nasab balwi itu sudah menjadi rujukan untuk umat gak ada satu ini bohong lagi nih buku ini yang kedua masih halaman 179 dikatakan juga imadudin menolak semua kitab ini karena dia membuat buat aturan berupa syarat tambahan yaitu kitab nasab tersebut harus sejaman nah kita jawab pertama kitab adalah alat bukti atau bukti itu sendiri dimana hal itu diperlukan dalam penelitian sejarah karena sumber sejarah sejaman merupakan kesaksian langsung dari orang yang terlibat dalam peristiwa sejarah jadi kita membutuhkan kitab sejaman inti dari kitab itu adalah informasi data yang terdapat di zaman itu dan tidak mungkin zaman berbicara kecuali ada perawi ada sekarang reporter ada orang yang sekarang membawa berita tersebut untuk disampaikan sebagai penelitian sejarah ini benar enggak sedangkan sumber sejarah sejaman itu bisa berupa tulisan atau dengan lisan atau dengan prasasti dan lain-lain jadi bukti sejaman merupakan sumber primer sejarah untuk memvaliditasi kebenaran peristiwa yang terjadi sekarang Balawi punya enggak? enggak ada sekarang sumber tertulis sejaman itu mengasih pada apa sebetulnya? kepada dokumen yang ditulis oleh orang-orang yang hidup pada waktu yang sama dengan peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi atau sedang dikaji sekali lagi sumber tertulis itu mengasih pada apa? kepada dokumen kepada data kepada tulisan yang ditulis oleh orang-orang yang hidup orang-orang hidup ini kita bicara dijalur hadis kita bicara perawi ini ada enggak? enggak ada lagi dia menceritakan sekarang kehebatan sekarang dua imam mustahid Ahmad Al-Muhajir dan anaknya Ubaidil bin Ahmad yang lahir pada abad 3 dan 4 tapi tidak ada orang yang menuliskannya kan ini bohong semua ini kan tulisan mereka sendiri dan kita berikan sarah atas tulisan mereka nah sekarang terbuka dengan ilmu manteg dengan ilmu logika yang gampang sebetulnya ini ya kemudian dalam halaman 1.80 dikatakan mereka menuliskan padahal haram menetapkan sebuah nasab tanpa dasar data yang benar terus pertanyaannya mengapa keterangan dari para ulama yang sikoh menjadi salah satu pijakan dalam penetapan asab hal ini disebabkan pencatatan nasab bukan sesuatu yang bersifat penalaran akal melainkan dalam buku dituliskan melainkan verifikasi kebersambungan nasab berdasarkan sumber data yang valid dan memenuhi standar ilmiah nasab oh keren kalimatnya tapi tidak sesuai dengan fakta kita buktikan dalam buku ditulis verifikasi apa verifikasi itu proses memastikan dua hal atau lebih untuk memastikan keakuratan dan kebenaran suatu informasi kalimat verifikasi disambungkan dengan verifikasi kebersambungan lalu disebut dengan kebersambungan apa kebersambungan adalah utuh atau tidak sepotong-sepotong atau tidak terputusnya mata rantai penyampai berita dan beritanya tadi sudah disebutkan usul fikinya tadi oleh saudara kita ya dokter ribut tidak sekotol aslu sekotol furu dimana sekarang pokoknya sekarang runtuh ya runtuh semuanya mereka hanya menyambungkan seperti pohon kan kalau yang namanya pohon itu sekarang dari atas ke bawah kita nih sedang-sedang buat silsilah ya karena yang disebut dengan silsilah keluarga artinya itu kan susunan kekeluargaan berdasarkan hubungan darah baik dari atas ke bawah ataupun ke samping yang menampaukan hubungan kekerabatan dalam suatu struktur pohon dari atas ke bawah jadi kalau struktur balawi itu mereka hanya mengambil dari batang pohon ke bawah atasnya gak ada jadi potong dengan setengah batang pohon ke bawah atasnya gak ada kenapa? karena sakotol aslu karena sudah terputus gak ada atasnya gak ada orang yang menyampaikan beritanya gak ada orang yang hidup pada zaman itu yang menyampaikan beritanya bukan hanya zaman itu selama kurang lebih hampir enam abad tidak ada satu orang pun yang menceritakan tentang keberadaan kebenaran historis yang namanya Imam Ahmad Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah jadi tidak bisa diverifikasi jadi ini kalimat mereka semua sekarang kita berikan penjelasan secara jadi verifikasi ketersambungan bagaimana bisa diverifikasi datanya yang gak nyamung ya gak nyamung datanya itu jadi jelas sumber datanya ini gak jelas tidak valid dan tidak memenuhi standar ilmu nasab kenapa tidak bersambung namanya silsilah harus nyamung wok ini bun kote kok ah kesam benar sih gitu ya kemudian dalam halaman 187 dikatakan dituliskan tentu para ulama hanya akan mengesahkan periwayatan nasab tersebut selama nasab itu sukroh koma istifadoh dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya ini tulisan mereka dalam bukunya pertanyaannya begini lalu mengapa para ulama dari abad ketiga sampai sembilan hijriyah selama itu tidak ada yang mengesahkannya bila memang nasab baklaw itu sukroh koma istifadoh dan tidak ada ulama nasab yang menafikannya kenapa tidak ada yang mengesahkannya ini mereka sendiri yang nulis ini jadi secara ini sedang mereka membuat menampakkan dalil-dalil dalam kita membuat secara penjelasan sebetulnya dalil-dalil penjelasan ini sedang membunuh diri mereka sendiri sebetulnya mereka lupa dalam teknik penulisan informasi intelijen kalau kita buka itu ada yang sebut dengan interaction interaction of note jadi pengalihan kata-kata mereka menampilkan dalil dalam kitab-kitab kemudian mereka menyusun sekarang narasi dengan kalimat-kalimat kalimat ini untuk menghilangkan untuk mengaburkan mengalihkan yang harus dibahas itu bukan dalil arabnya loh bukan tulisan teksnya ini loh penjelasan dari kita nih sebagai penulis tim yang bukan penulis dari ulama nusantara ada pengalihan tulisan dan kita paham model-model penulis seperti itu ya karena kita belajar mana orang yang mengalihkan tulisannya dari sesuatu yang aslinya ya kan begitu ini jadi sebuah manipulasi tulisan kalau dalam tata cara penulisan dalam sistem intelijen itu kita pasti kebaca lah tau lah kalau orang pernah belajar ya jadi ketika mereka meriatkan mengesahkan periwayatan nasab selama nasab itu suhroh mengesahkan periwayatan sedangkan tidak ada selama hampir enam abad tidak ada setupun ulama yang mengesahkan periwayatan nasab alawi tidak ada jadi memang tidak ada karena tidak ada mustahil bisa diisbat kecuali mulai oleh masuk gitu ya betul mustahil juga karena tidak ada kemudian dinafikan gimana ceritanya benar memang dari dulu tidak ada ini baru dibahas dari kata-katanya saja sudah begini dipikir kita tidak mengerti kalimat-kalimat begini hati-hati bro ya gitu alhamdulillah saya senang sekarang dengan gaya bahasanya saudara kita dokter ribut sudah mulai rpm sudah mulai naik ini ngepergi ini sebetulnya dalam buku itu kalau saya ini puluhan alinea yang aneh kalimatnya jadi tidak sesuai dengan dalil yang mereka kutip dari kitabnya langsung jadi ini dalilnya terus dibantah sendiri ini dalilnya dibantah sendiri inilah entraction of note dan kita belajar alhamdulillah sempat belajar gitu masalah yang begini jadi kita tahu oh ini maksudnya pengalihan gitu maksudnya jadi supaya orang yang baca terhipnotis oh jadi yang betul itu begini oh enggak kita belajar kok ngertilah ini sudah sudah dalam manipulasi penulisan kalau saya katakan begitu ya jadi kalau kita bongkar semua jadi buku itu kalau dibikin sekarang antinya itu tabel juga kalau sama saya cuman gak maulah malas gitu ya karena apa gitu kurang manfaat bukunya banyak bohongnya ya gitu kalau saya mah segitu aja lah jangan panjang-panjang cukup mungkin selanjutnya bisa di baik sebetulnya ya sebetulnya ada yang menarik juga nih di 187 yaitu dari dari hadis Rasulullah S.A.W. dan istinbad para pokoha ditetapkan suatu metode universal yang teruji dan masuk akal dalam menetapkan nasab seseorang atau suatu kaum yaitu dengan suhroh istifado atau tasamu metode penetapan penetapan nasab yang dilakukan ulama ahli nasab berdasarkan metode sunnah yang dilakukan Rasulullah dan para ulama mazhab tidak ada metode khusus yang dilakukan ahli nasab yang berlainan dengan ahli fikih hal itu karena metode penetapan ahli nasab dan ahli fikih berasal dari sumber yang sama yaitu Rasulullah nah maksud dari sini mungkin Kaya Lawi bisa mengkritisi ini bagaimana ya baru saya mau baca itu Pak Yusuf ini kan sudah disiapkan jadi memang ya yang disurutkan metode penetapan nasab yang dilakukan oleh ulama ahli nasab berdasarkan metode sunnah yang dilakukan Rasulullah dan ulama mazhab nah sekarang kita syarati metode sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah itu seperti apa sebetulnya ketika beliau sekarang ingin menyampaikan sebuah kebenaran yang otentik dan mengajarkan kepada sahabatnya untuk belajar secara ilmiah ini hadisnya banyak salah satunya yang dari Abu Sahin yang kemarin pernah dibacakan ketika beliau mengatakan Uktubuli Ya Rasulullah perintahkanlah menulis kepadaku Ya Rasulullah kemudian Rasulullah bersabda Uktubuli Abisahin menulislah kamu sekalian kepada Abu Shah kemudian yang lainnya juga dikatakan dari Anas bin Malik yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan tulisan itu Nabi Muhammad bicara pada sahabat terus kenapa ilmu yang disampaikan harus ditulis memang zaman Nabi Muhammad itu belum ada bendelan belum dijilid ilmu-ilmu itu baru ditulis setelah musab ada yang misalnya yang bisa dikain-dikain atau mungkin kalau dari triplek kalau kita makan dari triplek apapun yang bisa ditulis dipakai sebagai alat untuk menulis memang ini adalah bentuk tulisan dan ini adalah manuskrip ini adalah sumber primer Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya betapa penting namanya bukti sejaman kalau bukti sejaman itu sekarang dijilid namanya itu kitab sejaman makanya saya kadang-kadang semua ketawa-ketawa kenapa gitu ya mereka menikah-kegeteng gak ngerti-ngerti gitu ya disebut dengan kitab itu adalah bukti sejaman tulisan kertas prasasti kalau zaman sekarang mungkin rekaman bisa jadi ya kan begitu banyak lah kalau zaman sekarang intinya adalah bukti dan alat bukti jadi orang nanya mana katanya Dalil sekarang harus ada syarat sejaman iya ini hadisnya Nabi Muhammad yang ngajarkan itu bukan ulama Nabi Muhammad makanya tulis kan gak mungkin Nabi Muhammad sekarang merintah sama sahabat tulislah kitab itu sekarang ikatlah imu dengan tulisan maksudnya nanti aja setelah aku meninggal kan gak begitu maksudnya ya langsung ditulis makanya terdapat banyak mushab Dalil-dalil ditulis oleh banyak para sahabat ada yang sahabat yang dikufah di Baghdad yang di Mekah di Madinah itu kan berdasarkan tulisan dan itulah sumber primer bukti sejaman itulah kitab sejaman oke ya begitu lah jadi kalau mengatakan sekarang metode sunnah ya berarti metode penulisan harus dimulai pada waktu itu pada zaman 3-4 hijriah kecuali 3-4 hijriah memang gak ada orang sama sekali gitu kan gak mungkin kan itu jaman keemasan waktu dinas abasnya itu baik terima kasih Kiyalawi apa yang telah mengkritisi tentang buku kebesaran nasab bali Kiyuben ini kan banyak sekali dua ini kan ya yang selain poin tadi 9 poin juga poin-poin yang lain ini tidak kalah menariknya mungkin Anda bisa memberikan sebuah analisi atau kritik yang lainnya silahkan iya makasih mas Soso pada intinya buku itu tidak menjawab KSI kemudian disitu mana buku yang mengutip pandangan atau karya Pak Alwi abad 4-9 itu juga tidak saya temukan di buku itu paling yang dikutip setelah abad 9 mas rata-rata maka betul Kiyalawi mengatakan 100 buku atau berapapun buku kalau dikeluarkan pada abad 9 ya tidak menjawab persoalan tidak kalau saya istilahnya sampai seribu buku pun kalau fakta kalau tidak bisa menjawab fakta historis yang dikeluarkan oleh Tesis Giamat ya sama saja hanya doktrinasi jadi buku itu sebenarnya buku-buku doktrin mas buku doktrinasi kepada Muhyibin sebenarnya cocok itu tapi tidak para santri-santri yang kritis kemudian justru sebaliknya saya malah mas saya mempunyai simpulan buku itu menguatkan Tesis Giamat karena tidak sebanding sehingga kemarin saya lihat sempat senyum saya 500 buku yang setebal itu hanya dijawab dalam 16 dalaman penyampaian Giamat itu jadi memang lebih banyak opini lebih banyak framingnya kemudian saya akhiran mas Maktabah Daimi RA itu kan sudah satu abad lebih ya mengabsahkan nasab namun yang menjawab orang lain minta bantuan dari orang lain dari rembang lah yang netabene tidak Habib juga tidak pengurus Robito ketika seminar diskusi di Robito itu kan harusnya yang menjawab harus orang-orang Robito yang yang menangani itu langsung tapi yang menjawab adalah dari luar kan menarik itu saya Zulfikar ketika digugat oleh para Habib terkait dengan kenasaban beliau beliau menjawab sendiri tidak minta orang lain untuk menjawab nasabnya karena memang logikanya seperti itu tentu nasab Habib ya harus Habib yang menjawab bukan orang lain jadi ironi besar menurut saya itu terus perlu saya tegaskan Surahualistifatuh itu perlu bayinah dan perlu diverifikasi Surahualistifatuh itu dikeluarkan di zaman yang berbeda dengan subjek yang disuhro kok bisa itu dilakukan oleh Robito begitu terus kemudian dalam kajian sejarah itu bisa menggunakan metodologi kisah rakyat namun harus memiliki sumber kebenaran ilmu pengetahuan nah sementara metodologi yang dibuat oleh Habib Alwi yang saya temukan di buku 500 halaman itu itu metodologi yang tidak memiliki basis sumber kebenaran ilmu pengetahuan mas metodologi yang hanya kilawakola yang hanya kilawakola dan gak jelas sumbernya dan sebuah kalam khobar dibanyak dijadikan sebuah esbat padahal dalam fatwa seh Tajuddin Asubgi tidak jangankan yang hanya sebuah ucapan sesuatu yang tertulis pun itu tidak mengindikasikan sebagai sebuah esbat karena namanya esbat itu memiliki kriteria-kriteria yang 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 menguatkan esbat itu jadi banyak tag yang bersifat khobariah atau kaul hikayah itu menjadi tag esbat sebagai penguatan glorifikasi Habib Alwi untuk menguatkan kenasaban yang terkonformasi ke nabi yang yang diharapkan untuk bisa terkonformasi ke nabi kalau dulu mungkin masih bisa kuat tapi sekarang ini fenomena bocil-bocil yang tadi dikatakan oleh dokter ribut yang tanpa modal ilmu ceramahnya yang banyak mengedepankan glorifikasi bahkan banyak yang kontrari salah ini kan akhirnya orang ingin meninggalkan zone dan mengambil keilmuan yang lebih meyakinkan dan simulan terakhir mas buku itu sebenarnya framing secara lembut atas nama karya ilmiah tapi tetap saja bisa dirasakan bagi yang memahami buku itu terima kasih mas sosok oke baik dokter ribut mungkin ada tambahan ya tadi apa saya menambah apa yang disampaikan juga oleh KU Bidila itu ya tentang masalah data abad 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 yang mestinya diisi tapi tidak diisi ini di halaman 133 itu ada ungkapan yang bisa dikatakan ini framing di halaman 133 itu ada ungkapan begini ya ini kalau ditinggarkan ini menarik sekali sangat banyak pengakuan tentang status sadaba alawi dan keabsahan nasabnya dalam kitab-kitab tarikh tarojim sabat asanit mulai dari abad kelima enam tujuh delapan sembilan dan seterusnya coba kata-kata ini dari kitab tarikh ini kan sadaba alawi bukan ubedillah yang di persoalan disini ini luar biasa ini kan framing bukan ubedillah bukan Ahmad bin isa muhajir tapi sadaba alawi ini framing ini nah seperti itulah yang banyak kita temukan dalam buku-buku tersebut termasuk mengutip masalah apa halaman 134 itu ada al-muhadis muhammad abdul hay al-laknawi itu juga mengutip apa perkataan al-i hadis yang disitu apa imam apa si al-laknawi itu menyebut nama-nama besar ya mengatakan apa yang merasa cukup dengan manakib-manakib tokoh besar abu mu'ain ibnu kasir ya ibnu hajar al-maki ibnu hajar al-sekolani dan lain-lain itu apa dianggap konsisten dengan apa ketersambungan informasi nasab sampai apa yang telah disampaikan oleh Fahuddin al-Razi ya dalam asajara al-mubaraka itu padahal enggak itu menyampaikan ulama-ulama jauh setelah itu yang dianggap cukup adanya manakib kalau manakib-manakib kayak si Abdulkadri Jailani beliau itu kan ngarang kitab beliau itu kan dikotip oleh banyak kitab itu kemudian nasabnya kemudian dibawa-bawa untuk apa menakut-nakuti apa orang-orang yang menanyakan nasabnya Mbak Alawi ini ini persoalannya jadi ini istilahnya alibinya itu adalah toko-toko yang lain dipakai alibi ya maksudnya cuma fokus saja fokus pada silsila nasab itu kalau bisa pakai pendekatan apa Tobakok tidak perlu apa melempar fitnah macam-macam sampai ada yang sekarang karena Israel lagi rame di gering ini ada pecah belah dari Mossad dan lain-lain itu kan luar biasa fitnah ini untuk Haji Mumpu Mumpu lagi rame Israel ya Lebangan sama Iran akan dipenturkan ya ini dikaitkan begitu ini kan gak karu-karuan jadinya siapa penyebar fitnah sebenarnya ya penyebar fitnah yang berani mengatakan keimat itu ya dajjal dan lain-lain itu kan sudah di luar batas gitu kan kalau penerus alubat kan tasawuh ya gak usah sampai seperti itu jadi itu tambahan dari saya jadi saya mengutip puisi Pak Yusuf yang ini menggambarkan lah penting ini seorang penyakit mengatakan tetap banyak orang mencela pendapat yang benar dampak buruk dari pemahamanya yang dangkal jadi karena pemahamanya yang dangkal ya repot jadi indoktrinasi terus itu sampai kapan akan terus ada indoktrinasi itu makanya kalau dikatakan apakah nasabnya sabit apakah nasabnya masyur apakah nasabnya makbul apakah nasabnya marjud sekarang itu diskursus keilmuan di media sosial itu orang akan pada tahu apakah ini marjud apa tidak tentunya saya gak menjawab disini orang sudah akan tahu jawabannya yang jelas spirit ilmu nasab itu ada pada kajian keimat dan kiai-kiai yang lain karena ilmu nasab itu lingkupnya kecil dan lebih mudah daripada ilmu hadis gak perlu dibawa bahwa ilmu nasab itu seolah yang komplikated yang sofistikasinya itu seperti ilmu hadis tidak kok gak dikaji kok di kampus-kampus kan cuma soal silsilah oleh karena itu kesikohan dikaji dengan hadis seperti kaya nawawi dikaji dengan historis seperti kaya obadila itu ditambah dengan biologi ditambah dengan ilmu tobako ditambah dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pendekatan empirisme itu baru sesuai bukan vokke wong ini paradigma vokke udah keliru maka susah kalau dijawab ini sementara Pak Yusuf jawaban dari saya terima kasih langsung oke alawi mungkin untuk sekaligus menutup perbincangan kita silahkan seperti seperti tadi dokter ribut kalau sekarang ilmu nasab itu sekarang dipakai ilmu tobako wah udah bobako rata dengan tanah itu benar karena memang gak bisa dibuktikan sama sekali ini saya mau kasih bocoran sedikit aja ya ini salah satu materi saya nanti buat di Jawa Timur akhir bulan ini jadi saya gak akan nyebutin dulu sekarang nama kitabnya sama ulamanya tapi ini ulama yang betul-betul sejaman dengan imam Ahmad al-Muhajir beliau mengakui bahwa adil nakharaja awalu alawi bilbasroh kalimatnya atau telah keluar siapa pada awalnya itu alawi bilbasroh seorang alawi yang berasal dari basroh itu ada betul sohe siapa namanya namanya Ahmad sekarang yang kita tahu bahwa Ahmad itu punya anak tiga Muhammad Ali sama Hussein ya kan gitu tapi disini tidak begitu sesunananya Ahmad yang gitu kan Ahmad bin isa kalau disini tuh Ahmad bin Ali bin isa jadi Ali itu bukan anaknya sekarang Ahmad Ali itu bapaknya Ahmad tapi betul ini ada keluarga alawi dari basroh yang gak ada lagi cuma ini yang di basroh cuma bukan Ahmad bin isa Ahmad bin Ali bin isa nah ini matri saya nanti buat di Jawa Timur kita bongkar ini apa ini yang betulnya Ahmad bin isa atau Ahmad bin Ali bin isa kalau sekarang ternyata ini yang betul Ahmad bin Ali bin isa berarti dicangkok lagi ada manipulasi nasab lagi berarti rame lagi kalau begitu jadi kalau saya udah gak aneh mereka sudah ahli kalau main fitnah main framing cara sekarang memutar balikan fakta ya memang mereka memang dididik seperti itu tadi juga kan kata dokter ribut kalau di Arab itu kan biasa-biasa aja itu gak ada kalau Syarif Syed yang aneh di Indonesia kan begitu ya Pak dokter kalau saya enggak perlu aneh sebetulnya karena mereka memang orang-orang yang aneh sebetulnya gitu aja udah asalnya ya itu memang usul udah lah cukup atur teman baik ada ini closing statement tambahan ya tambahan saya halo halo assalamualaikum ya tambahan saya pendek saja mas halo ya tambahan saya pendek saja kalau ingin menjawab tesis kia imat itu yang serius jangan acak-acakan seperti buku yang sudah dikeluarkan itu itu malah justru menguatkan tesis kia imat kalau sekiranya tidak bisa menjawab enggak ada data lebih baik asukut selama diem yang imut seperti zaman dulu Habib-Habib zaman dulu kan diem semuanya sehingga enggak kelihatan enggak malah me-framing ke sana kemari nanti malah berundur semuanya karena simpulan saya siapapun yang membela nasabah alui sealim apapun jadi kelihatan awam mas Yusuf terima kasih terima kasih terima kasih para terima kasih ke Ubedila yang telah luar biasa mengkoreksi buku tentang keabsahan nasab balwi dan ke alawi yang akan manggung di mana itu daerah Banyuwangi dan Bali mengkaji tentang nasab balwi bersama Keima dan juga Dr. Ribut lain kesempatan kita membahas lagi beberapa hal yang ada di kitab ini atau buku ini terima kasih semuanya jangan lupa like share subscribe pada suwa TV wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye